B.J. Habibie, pahala amalmu terus mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam lindungan Allah SWT. Kita pada hari ini masih berkabung dengan meninggalnya presiden kita yang ketiga, Profesor Dok. Baharudin Yusuf Habibie. Meninggalnya beliau menjadikan kita bersedih karena kita kehilangan tokoh terbaik bangsa Indonesia yang pernah mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia internasional. Kita berharap kepada Allah SWT, kita berdoa semoga beliau khusnul khotimah diterima semua amal ibadahnya dimasukkan ke dalam syurganya Allah SWT. Dan kita yang ditinggalkan bisa meneruskan perjuangan beliau. Dan kita bisa melaksanakan terhadap nasihat-nasihatnya yang bagus untuk ilmu pengetahuan dan juga untuk peradaban umat Islam di dunia ini dan juga untuk masyarakat Indonesia. Wahai sahabatku, ketika Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka semua amalnya telah terputus kecuali tiga amal. Yang pertama adalah sodakotin jariah, sedekah jariah. Dan yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat atau mengajarkan ilmu kepada orang lain dan ilmunya itu diamalkan oleh orang yang kita ajarkan itu. Kemudian yang ketiga adalah anak yang soleh atau solehah yang selalu mendoakan terhadap orang tuanya. Wahai sahabatku, tiga-tiga ini wahai sahabatku kita akan mengulas terhadap apa yang dilakukan oleh Prof. Dr. Baharudin Yusuf Habibie. Yang pertama adalah bahwa presiden kita yang ketiga ini, dia memiliki hak patent sekitar 46, wahai sahabatku. Hak patent ini tentu bermanfaat untuk dunia penerbangan. Kalau misalnya ini digunakan oleh masyarakat, tentu ini adalah menjadi amal jariah bagi Prof. Dr. B.J. Habibie. Dunia penerbangan masih melaksanakan terhadap apa yang diciptakan, apa yang digagas, apa yang ditemukan oleh Prof. Dr. B.J. Habibie. Karena itulah B.J. Habibie dalam dunia penerbangan disebut sebagai faktor Habibie, sebagai manusia multidimensional, sebagai teori Habibie atau fungsi Habibie sehingga layak beliau disebut sebagai Mr. Craig. Kenapa demikian? Karena dia menyumbangkan terhadap proses pemikiran bagaimana retakan-retakan dalam pesawat itu bisa diminimalisir sehingga pesawat itu mudah dipelihara dan lain sebagainya. Keamanan juga bisa terjamin. Wahai sahabatku, pahala yang akan mengalir kepada B.J. Habibie walaupun beliau telah meninggal akan kita buktikan dalam beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah bahwa B.J. Habibie memiliki Habibie Center Scholarship, yaitu Habibie Center Scholarship ini adalah Prof. B.J. Habibie itu menyekolahkan para mahasiswa di jenjang setrata 3, kuliah dokter. Wahai sahabatku, biayanya sangat mahal. Dan ketika biayanya sangat mahal, ada biaya transportasi, ada biaya untuk SPP dan biaya hidup, ada biaya makan, ada biaya tugas akhir, ada juga biaya tentang pembelian buku. Dan kalau misalnya mereka yang kuliah dokter ini nanti memiliki murid yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan, maka berapa banyak pahala yang akan diterima oleh Prof. Dr. B.J. Habibie wahai sahabatku. Kalau misalnya dan tentu biaya siswa yang diberikan tidak hanya kepada satu orang, wahai sahabatku, kepada ratusan orang. Kalau misalnya ratusan masing-masing orang memiliki murid seratus, seratus orang yang disekolahkan ini, Tentu berapa banyak ilmu yang akan disebarkan kepada anak buah-anak buahnya, kepada anak murid-anak muridnya terhadap ilmu yang telah dia peroleh selama dia menjalankan study S3 ini. Dan ketika dia menjalankan study S3, tentu biayanya dari Prof. B.J. Habibie ini adalah pahala yang terus-menerus mengalir kepada beliau, wahai sahabatku. Kalau kita ingin belajar dari Prof. Habibie, kita bisa mengintropeksi berapa banyak anak yang sudah kita sekolahkan, berapa banyak anak yang sudah kita gratiskan supaya dia pintar, berapa banyak anak yang telah kita sekolahkan sehingga dia telah hafal Quran, dia telah memiliki murid, kita tidak ada apa-apanya, wahai sahabatku. Kadang satu orang pun kita belum menyekolahkan, anak orang lain, orang miskin belum kita sekolahkan, di jenjang TK sekalipun. Maka bagaimana kita bisa mau melawan B.J. Habibie, sekelas dokter yang hiayanya mahal, wahai sahabatku. Subhanallah, dan tidak hanya itu, wahai sahabatku, melalui B.J. Habibie dengan istrinya memiliki biasiswa namanya Biasiswa Orbit Hasri Ainun Habibie. Melalui biasiswa ini juga mencakup tentang biaya transportasi, biaya makan, biaya SPP, biaya tugas akhir, bahkan ada biaya untuk pelatihan dan juga bimbingan keterampilan supaya setelah lulus dia bisa memiliki pengetahuan yang langsung bisa dipaktekan ke masyarakat. Jenjang ini, wahai sahabatku, ada jenjang tingkatan SLTP, ada jenjang tingkatan SLTA, ada jenjang tingkatan perguruan tinggi. Kita tidak bisa membayangkan, wahai sahabatku, kalau misalnya jenjang SLTP ini ada 100 orang per tahun, yang jenjang SLTA juga 100, yang perguruan tinggi, ini misalnya saja tentu lebih banyak, wahai sahabatku. Maka subhanallah, berapa banyak pahala yang akan mengalir kepada beliau, Biji Habibie dan juga istrinya. Sahabatku, bahwa kalau kita tidak menjadi orang kaya, sedekah jariah kita agak kurang, barangkali kita bisa memiliki ilmu pengetahuan yang ilmu pengetahuan itu bisa kita amalkan. Kalau ilmu pengetahuan pun kita juga tidak memiliki terlalu banyak, semoga kita punya anak yang anak itu selalu mendoakan kepada kita. Biji Habibie tidak hanya menyekolahkan orang supaya pintar yang nanti anak itu memiliki ilmu pengetahuan, tetapi dirinya sendiri juga menyumbangkan ilmu yang ilmu itu sudah dimanfaatkan oleh banyak orang. Subhanallah, kita berdoa semoga beliau mendapatkan pahala yang terus-menerus, kita yang ditinggal bisa meniru kaya beliau, seperti beliau bisa menyekolahkan anak orang lain yang miskin, bisa membimbing orang lain, bisa melatih anak-anak supaya memiliki keterampilan, bisa hidup, sehingga peradaban dunia menjadi lebih bagus gara-gara pendidikan ini. Bukankah menciptakan tatanan masyarakat yang bagus itu diawali dari pendidikan. Dengan pendidikan insya Allah semuanya akan menjadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.